Intro Salam suci terang Malaysia, salam hiburan semua Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini Untuk kepesan berita hiburan Apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini adalah berita yang saya petik daripada My Metro Berkaitan dengan kenyataan daripada Rosamno Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan tekan butang notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan selanjutnya Kenyataan daripada Datuk Rosamnoor hari ini adalah Beliau mengatakan Tak ingin campur tangan Dan itu bukanlah masalah saya Pelakon dan penerbit Yaitu Datuk Rosamnoor Tidak mau masuk campur terhadap masalah berlaku dalam produksi film original Gesta Terutama sekali mengenai konflik pengaranya Yaitu Samsul Yusuf dengan pelakon Datuk Erun Aziz yang digugurkan Rosam yang juga pelakon film itu berkata sebagai pelakon yang dibayar Dia hanya berpikir datang ke lokasi bagi menunaikan tanggung jawab untuk pelakon Saya tak mahu mengeruhkan lagi keadaan dengan mencampuri pertikaian Yang membabitkan Samsul dengan Erun Saya juga tidak berminat untuk ambil peduli mengenai isu Dan adah baiknya saya terukas teruskan penggemaran seperti diminta pihak produksi Ketika berkerja saya tidak ambil tahu hal orang lain Bila sampai dekat set Penggambaran saya akan melakukan Jadi apa yang terjadi atau ada dengar-dengar Mengenai perkara lain saya tidak peduli Katanya ditemui pada pelancaran kempen Ramadhan TV 9 Janji Berbaloi 149 di SD Rosam Nur Mat Hari ini Rosam berkata Sesiapa yang ada di set penggambaran Itulah pasangan yang akan dia berlakon bersamanya Saya tidak mahu mencampuri Adukkan kerja saya dengan masalah produksi Konflik yang berlaku itu adalah masalah produksi Dan bukannya masalah saya katanya Menuruti apa yang berlaku adalah perkara di luar jangkaan Namun tidak sekali mengganggu proses penggambaran Kenapa perlu sampai tanggung terganggu pula Dalam hidup ini bukan semua yang kita mahukan boleh dapat Ada perkara yang kita rancang tidak sempurna Kalau tidak sempurna kita mohon pada Tuhan dan Habiskan saja kerja kita sebagai contoh Kalau bercinta tidak semestinya akan berakhir dalam perkawinan Kalau berkawin sekalipun tidak semestinya akan Gagal selamanya Katanya lagi Saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian pada hari ini Yang dipetik di penamai Metro Berkaitan dengan Kenyataan daripada Rosam Nur Yang menambil yang mengatakan Saya tak mau campur tangan Dan itu bukan masalah saya Saya akan teruskan Kerja saya sebagai pelakon Dan bila sampai ke set penggambaran Saya akan Lakukan kerja saya Tidak mau ikut campur Dan tidak mau Campur adukan hal orang lain Kata beliau Dan itu saja untuk hari ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian Berita-berita selanjutnya Yang saya akan kongsikan kepada Rosamunan Sekian dan terima kasih Jumpa lagi Memberi satu kenyataan Berkaitan dengan insiden itu Dan semalam kita telah mendengar Satu kenyataan daripada Datuk Erwan Aziz Dimana beliau memberikan amaran Kepada Sasnas Ahmad Beliau mengatakan bahwa Jangan masuk campur hal orang Dan sekiranya Ingin membuat Spekulasi dan kenyataan Baik jumpa saya terduduk lebih dahulu Kata Erwan Aziz Nah saudara dan saudari semua Demikian saja perkongsian Pada hari ini Yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Dimana Sasnas Ahmad Telah memberi respon Sinis Bila netizen telah menyindir beliau Dalam satu Post di Twitter Dan beliau mengatakan bahwa Gangster Singapura Ya Baik Baik Kata beliau Nah itu saja untuk hari ini Yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan petang notifikasi Dan Kepada subscriber channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik Dan dimurahkan rezeki anda Sepanjang tahun 2023 ini Dan kepada anda yang baru saja menonton video ini Terima kasih saya ucapkan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Bantu channel ini Oke Nah Untuk perhatian Kepada penonton-penonton video Daripada channel ini Segala Kekurangan Daripada penyampaian Maupun kesilapan Yang admin lakukan Semasa penyampaian berita Ataupun isu ini Admin ingin Mohon maaf kepada anda semua Dan jangan lupa untuk komen Dan tulis komen anda Teguran anda Teguran anda dalam video ini Video-video Daripada channel ini Dan segan-segan untuk komen Tegur Supaya Win-win boleh Ubah Dari semasa ke semasa Walaupun Tak seratus peratus Sebab Untuk penyampaian Berita ini Adalah Sangat Payah Jadi itu saja untuk hari ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi Dalam perkongsian berita selanjutnya Semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik Dan dimurahkan Rezeki anda Sepenjang tahun 2023 ini Dan apa juga Pekerjaan yang anda lakukan Anda peroleh Berkat Daripada Tuhan yang Maha Esa Dan kepada anda yang baru saja Menonton video Daripada channel Berita Malaysia Kini TV ini Jangan segan-segan Untuk tekan butang Subscribe Dan notifikasi Supaya anda tidak akan Ketinggalan Berita-berita Yang saya akan kongsikan Kepada anda semua Dari semasa ke semasa Jadi itu saja untuk hari ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi Dalam perkongsian berita Selanjutnya Yang saya akan kongsikan Dalam channel Berita Malaysia Kini TV ini Sekian dan terima kasih Jumpa lagi semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!